Intro Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satuan Polisi Pembang Peraja atau Satpol PP menggelar apel gelar pasukan Satlin Mas Desa Kelurahan Sekabupaten Banjar tahun 2023 di RTH Alun-Alun Ratu Jarek Hamartapura Bupati Banjar Haji Sayedimansur mengatakan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlin Mas adalah membantu pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam rangka mengamankan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu dan pekada serentak tahun 2024 agar pelaksanaan berlangsung aman dan kondusif Di antaranya, bersama aparat mengamankan di TPS mulai pengambilan kotak suara, pelaksanaan pemungutan suara hingga mengantar kotak suara ke PPS Pada intinya, kami mengalami Dinasan BPP melapatkan barisan kita punya pasukan yang namanya apa linmas yang ada di tiap desa maupun pelurahan dan Alhamdulillah bisa berhadir, memimpin mengapel gerar pasukan ini untuk menyamakan persepsi untuk sama-sama nantinya dalam pemilu maupun buka pilkada tahun 2024 mengawal partisipasi aktif semua elemen, komponen bahkan juga kita salah satu membantu nantinya baik membantu pemerintah, membantu jajaran kekurisian maupun juga jajaran yang lain sehingga pemilu nantinya maupun pilkada bisa berjalan dengan lancar dan juga damai dan sesuai dengan demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu ini inisiatif kami selalu pimpinan, selalu pembina untuk bisa lebih memperhatikan kami tahun kemarin sudah bisa melaksanakan adalah pasukan yang selama sebelumnya belum pernah dilaksanakan dan tentu ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk bisa memperhatikan ajang selaturahmi saling mengenal dan insyaallah tahun ini kami juga membagikan kaos supaya linmas ini juga lebih dikenal masyarakat mereka juga memakainya juga sesuai dengan fungsi mereka menjaga kamen dan ketertiban bahkan kami tahun depan juga menganggarkan untuk baju mereka yang mana juga prototipnya yang kita pakai tadi juga kita sebagai simbolis memberikan kepada linmas yang ada di kata hanya maupun martapura bahkan alhamdulillah bukan hanya laki-laki sekarang tetapi juga perempuan juga ada linmas ini adalah juga menjadi keberagaman yang terus kita ikatkan yang penting tugas dan fungsi mereka di masyarakat ini benar-benar mendapatkan respon dan juga dampak yang baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam apel tersebut bupati juga secara simbolis menyerahkan kaos untuk satulin mas agar mudah dikenal oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsy Forkofimda beberapa kepala SKPD Kepala Satpo PP Camat Pembakal Atalurah Sekabupatan Banjar beserta APA dan sejumlah undangan Tim Lebutan Suara Banjar melaporkan Pembakal Atalurah Sekabupatan Banjar